Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Iksanuddin, siapa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, tiap hari itu, subuh itu kita baca doa kundut nazilah ya Juga sholat-sholat ini waktu melihat saudara-saudara kita di Gaza ini luar biasa Hari ini baru saja saya bacakan berita Hamas tuju dengan gencatan senjata Tapi nampaknya belum sampai pada tindakan di lapangan Apa yang Bang Iksanuddin, siapkan ketika Amerika hari ini juga mengabarkan Pertama kali tidak mengirim senjata ke sana Apakah tekanan rakyat Amerika dari puluhan kampus, hampir 100 kampus diikuti dunia lain Ini menyebabkan sebuah keputusan bendera yang paling banyak dikibarkan di dunia sekarang Nampaknya bendera Palestina Mungkin jadi awal kisah kita pagi ini Bang Iksanuddin Nursi ya Sebelum kita berbincang tentang dalam negeri, kita juga tahu ada PLTU Batubara yang ditutup Tapi dibalik itu nampaknya ada ikhtiar untuk mengeruk dana internasional Juga 3,6 juta ton beras bakal didorong import lagi di tengah alasan cuaca Lantas ada 18 bandara, tak gimana ini bikin bandara internasional Tak tahu sekarang harus ditutup Terakhir lagi masalah orang toksit Ini orang toksit itu yang mana nih? Katanya ada menteri atau macam mana pula nih Menteri Serbabisa ini mengatakan toksit terhadap orang-orang di Indonesia Silahkan Bang Iksanuddin Nursi Yang utama kita bicara dulu Harvard yang memulai Diikuti dengan Stanford, diikuti dengan Princeton Lalu diikuti dengan beberapa kampus lain Jadi dimulai dengan kampus-kampus ternama Bahkan polisi menghadapi tindakan sampai Betul-betul menggugah rasa kemanusiaan Karena yang dihadapi adalah profesor, yang dihadapi adalah para wanita Para perempuan yang memprotes seperti itu Tapi itu justru memicu Sampai sang profesor teriak-teriak I am the professor, I am the professor Dan ternyata polisi tidak peduli Karena mereka berpihak dalam kebijakan Joe Biden Yang memang mendukung Yang mendukung Benyamin yang nyetanya U Dan dampaknya menjadi Seluruh dunia terpanggil Terpanggil untuk ikut temu Terpanggil untuk melihat Apa yang disebut dengan kemanusiaan dan keadilan Ini kata kunci, saya kira Kata kuncinya adalah Dunia terpanggil untuk bicara kemanusiaan dan keadilan Karena 34 ribu Kalau kita bicara kemanusiaan dan keadilan Dalam perspektif Israel adalah kecilnya Amerika Negara kecilnya Amerika Dan Amerika adalah negara besarnya Israel Maka berarti penyebar ketidakadilan Yang mengembangkan rasa ketidakadilan Tidak dilanggarnya nilai kemanusiaan Berarti Amerika Kan gitu ya Iya dong Logikanya begitu Apalagi kemudian sekarang Seluruh kampus sudah bicara itu Seluruh kampus di dunia Hari ini Muhammadiyah seluruhnya Gelarten Maka protesnya kan berarti protes Kepada nilai-nilai kemanusiaan Yang dilanggar Yang ditindas Ketidakadilan yang ditindas Nah itu artinya Abad ini adalah Abad kebangkitan kesadaran Bahwa yang disebarluaskan oleh Israel besar itu Itu adalah sebuah nilai Satu nilai yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan Yang tidak manusiawi Yang melanggar rasa keadilan Itu luar biasa Kata-kata itu Dan Mahasiswa disadari Menyadari Memiliki bangun kesadaran sendiri Bersama para gubesarnya Untuk protes atas nilai-nilai Tapi sudah membawa korban 34 ribu Di tengah yang namanya Oki Itu masih diam Itu dia Ini lucu Di tengah Oki masih diam Kalau Retno tadi bicara Bicara bahwa tidak akan ada pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel Selama tidak ada pengakuan Tidak ada selama ada pengakuan yang itu Maka Iya begitu Memang ada beberapa negara bagian yang sudah Beberapa negara Islam yang sudah protes Seperti Qatar misalnya Sudah bersikap United Arab sudah bersikap Tapi atas nama Organisasi konferensi Islam kan belum ada Itu menarik Kalau melihatnya begitu disitu Artinya saya yang mengatakan Sampai ada timbul Timbul Ejekan Kemana sebenarnya nih negara-negara Islam Kalau kampus hari ini di Indonesia ikut bergerak Ya Alhamdulillah Sejumlah kampus akhirnya tersadarkan UI juga sudah ikut-ikutan Sama gitu ya Semua media sudah ikutan Iya sudah ikut-ikutan gitu ya Wah Suka tidak suka Suka tidak suka Setuju tidak setuju Itu berarti Perilaku Amerika Perilaku Inggris Perilaku Perancis Perilaku Jerman Yang mendukung itu berarti Adalah dukungan terhadap tindakan Yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan Yang menindas kemanusiaan Yang kemudian juga melanggar rasa keadilan Nah disitu kelihatan Bahwa sesungguhnya Kebijakan Saya keluar Saya out of the box Saya mikir Seperti biasa kita out of the box Maka sesungguhnya G7 sesungguhnya adalah orang Negara-negara yang seperti itu Negara-negara yang selalu melanggar nilai-nilai kemanusiaan Melanggar Dan selalu Selalu ingin menang sendiri Selalu punya sikap yang namanya serakah Egois gitu ya Dan tidak jujur gitu Karena kan Sumber dari ketidakadilan adalah tidak jujur Sumber ketidakadilan itu dari tidak jujur Sumber Sumber dari posisi melanggar nilai-nilai kemanusiaan adalah Keserakahan Gitu Jadi sesungguhnya Mereka yang diserakah Mereka yang tidak jujur Sehingga perilakunya melahirkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan Dan terhadap ketidakadilan Bagus Dunia disadarkan oleh itu Nah disini sesungguhnya disadarkan naik lagi Itu artinya Sistem tatanan dunia baru Yang mereka rancang Sejak awal abad 21 Kalau kemudian diformulasi pada 1944 Lewat Bretton Woods Diformasi ulang lewat berbagai kebijakan Sehingga Terus Diperbaiki dengan melahirkan WTO Karena Diperbaiki lagi dengan istilah globalisasi Itu ternyata memang menimbulkan ketidakadilan Jadi benar Bahwa dunia ini memang dunia yang tidak adil Karena diperlakukan secara tidak jujur Diperlakukan secara serakah Maka tatanan dunia baru Tatanan dunia baru Yang sejak awal digagak oleh WTO Berarti tatanan dunia yang tidak adil Tatanan dunia yang tidak manusiawi Tarikannya begitu gitu loh Kalau kita mau tariknya begitu gitu Karena cara berpikir ini Cara berpikir Pengertian cara berpikir Israel besar Analoginya begitu Karena itu ketemu ayatnya Kulhu ma'wahat Hanya ajaranku yang bisa menyatukan kamu Hanya ajaranku yang bisa membangun nilai-nilai kemanusiaan Dan keadilan Yang penuh pola panutan Dan bagaimana ditunjukkan oleh Rasulnya Muhammad SAW Itulah syahadat Itulah syahadat Jadi kalau ngambil logika-logika begitu ya Struktur-struktur berpikir begitu Itu kelihatan Itu nampak Betapa yang namanya Kebenaran Ajaran Islam Itu tidak bisa disingkirkan Tidak bisa dikalahkan Dan dia akan menemukan jalannya untuk Menunjukkan pembuktian kehadapan publik Nah hari ini dengan demo yang kayak gitu Dia menemukan jalannya kepada hadapan masyarakat dunia Menemukan jalan pembuktian gitu Bahwa kebenaran yang diajarakan Islam adalah tangguh Saya melihatnya begitu Tentang Israel yang memberikan benderanya Dua garis biru itu Sungai Efrat sampai Sungai Tigris Artikan dia bukan hanya ingin menguasai Palestina Juga antara dua sungai tersebut Dengan cara-cara yang dia maksud Apakah benar demikian Bang? Kalau model mereka Kan memang model aneksasi Model mereka kan memang model aneksasi Jadi setelah mereka Kalau terharap tanah Palestina mereka okupasi namanya Begitu mereka berhasil okupasi pada wilayah utama Maka dalam bahasa yang lain mereka akan aneksasi Disitulah sebenarnya Kemarahan yang Putin itu marah Putin itu marah kepada NATO Itu karena NATO terus merangsek gitu ya Merangsek habisnya namanya Rusia Nah sementara NATO terpancing Karena Putin Memang aneksasi Crimea Tapi kalau cerita Crimea Itu karena memang asal-masalnya Tanah Rusia gitu Perdebatannya begitu gitu Kalau mau diambil gitu Nah Itu kan aneksasi dalam bentuk fisik ya Okupasi dalam bentuk fisik Saya ingin naik lagi sedikit Saya ingin naik lagi sedikit Saya ingin naik lagi sedikit Supaya kita Kita bisa berbagi pemikiran Ke Pendengar hasil Dan pemirsa hasil Saya ingin naik sedikit Model aneksasi Model okupasi seperti ini Itu dijalankan oleh Israel besar Melalui teknologi yang namanya Teknologi ICT Jadi Sekarang coba lihat Hampir Hampir tidak ada orang yang tidak pegang HP di dunia kan Hampir Hampir tidak ada orang yang tidak pegang HP di dunia Hampir Bahkan kalau saya nonton Afrika Iya Bahkan kalau saya nonton Afrika Yang sudah 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 menjadi fokus perhatian Barat dalam membangun alternatif Pusat Produksi pangan Kan mereka sudah Karena mereka sudah menemukan teknologi pangan Maka mereka akan menggeser Afrika menjadi pusat teknologi pangan Maka mereka berkampanye Fit Afrika Fit Afrika Nah Itu pun Mereka sudah masuk sedemikian upah dengan teknologi Teknologi pangan Teknologi biologi Teknologi frekuensi Elektron Itu sedemikian majunya Maka Kita bisa lihat Beberapa anak-anak kecil Anak-anak remaja di Afrika Itu pun sudah pegang HP Nah artinya Sesungguhnya Mereka sudah menghegemoni kembali Sudah menghegemoni kembali Dengan modal Waktunya yang diokupasi Ini yang ingin saya bagi Ke pendengar radio Waktunya yang diokupasi Jadi Jadi HP itu Mengokupasi waktu pemakainya Deokupasi Disita waktunya sedemikian apa Lama daripada Kemudian kita mengokupasi diri kita Daya guna Kalau pakai bahasa penetralnya Bahasa positifnya Mendaya gunakan waktu kita Untuk membaik Tapi dengan HP Waktu kita diokupasi Untuk membaca HP Sesungguhnya tidak memberi Petunjuk apa-apa Tidak memberi Petunjuk kehidupan Dari situlah mereka Berpendapat Bahwa sesungguhnya Manusia di dunia Manusia di dunia Itu bisa dikontrol Ketemu Tersisinya Texas Mars Human Global Control System Human Global Control System Itulah Texas Mars Tapi Texas Mars Seorang Seorang Kristus Dari Dari Tanah Itu Sesungguhnya berbasis Pada kritik-kritik Pada ajaran Yahudi Pada ajaran yang menyimpang Kayak itu Yang menjadi alasan saya Kenapa saya tidak Menolak COVID Menolak vaksin Gitu Jadi kalau kita Jadi ini soal Menurut saya begini Menurut saya begini Saya mendapat Pembelajaran mahal Sekali ketika Mahasiswa melakukan Kritik habis-habisan Terhadap Yang namanya Perilaku Pemerintahan Amerika Kan asal-masal mereka kritiknya Pemerintahan Joe Biden Asal-masal mereka kritik Pemerintahan Joe Biden Yang membiayai Memengirimkan senjata Ke Israel Mereka akhirnya Mereka akhirnya Terlebih dalam Ternyata Ternyata Ini pebantuan militer Dan bantuan Keuangan Dari Dari Gunas Putih Itu dilakukan tiap tahun Dan ternyata Untuk bisa seperti itu Mereka juga Menyuapnya namanya Anggota Kongres Menyandra juga Menyuap 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 Artinya Diberikan macam-macam Disitu Sama seperti ini Artinya Bahwa yang namanya Betul Datanya Kuat gitu ya Supaya Ketika Gedung Putih Bicara dengan Kapital Dengan Gedung Kapital Itu Kongres Menyetujui Kebijakan-kebijakan Gedung Putih Itu kan Muncul Pembicaraannya Begitu Nah Ternyata Hasilnya adalah Genosida 34.000 Sampai dengan 44.000 Dan itu Mengundang Seluruh Mahasiswa Di Amerika Oh ini gak bisa Karena yang dibunuh Adalah anak-anak Dibunuh Adalah para perempuan Artinya Memang Disini Pelanggaran Hamberat Dan ICCG Gak bisa Bikin apa-apa Ketika digugat oleh Afrika Selatan Karena kemudian Ternyata ICCG Juga Diteror Habis-habisan Gitu kan Ceritanya Nah itu Mengundang lagi Terus Terus Dan Akhirnya Mengundang seluruh dunia Menyadarkan seluruh Mahasiswa di dunia Bahwa ada tindakan Kemanusiaan Yang dilanggar Ada Nilai-nilai Kemanusiaan Yang ditindas Ada rasa keadilan Yang diinjak-injak Itu kan fisik Karena melalui Tekanan militer Sekarang pertanyaan Apakah Memang tindakan Seperti itu Hanya fisik saja Atau enggak Makan gitu Pertanyaannya Bahwa itu Tindakan itu Tidak hanya Dengan tindakan fisik Itulah yang saya bilang Bahwa mereka Menyebarkan Seluruhnya itu Melalui Apa yang disebut dengan Kebijakan-kebijakan Ekonomi politik Itu yang 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 mestinya kita lihat Yang mestinya kita pelajari Yang mestinya kita pahami Secara mendalam Bahwa Israel besar itu Juga melakukan hal yang sama Gitu Masya Allah Nah sekarang Toksit Dan berbagai cerita Dalam negeri ini Bang Oke Lanjut lagi beras Sekarang kalau kita bicara Toksit Kan berarti Kalau kita bicara racun Ada bicara Ada bicara Vitamin Vitamin Misalnya ada Ada istilahnya Di tangan kiri Racun di tangan kanan Madu kan gitu ya Lagu Lagunya kan gitu Nah kalau kita mikirnya Kalau kita mikirnya begitu Pengklasifikasian Pengklasifikasian Racun Pengklasifikasian madu Gitu ya Kita ikut aja dulu Pada pengklasifikasian Kacun deh Kalau saya dulu madunya gitu ya Kalau istilah saya Kalau dirasil Saya menggunakan istilah Dalam diskusi Di berbagai forum akademik Saya menggunakan istilah Asset and liabilities Mana yang merupakan Asset Kekayaan bangsa ini Mana yang merupakan Beban Saya khawatir nih Tudingan toksit Atau tudingan Beban kewajiban ini Akhirnya Justru Tertunjuk pada dirinya sendiri Gitu Kau yang mulai Apalagi ketika Apalagi ketika Seluruh masyarakat Hampir seluruh masyarakat Memprotes kehadiran Gibran sebagai Capres yang menang Dan dianggap sebagai Beban Beban bangsa Jadi sebenarnya Yang toksit siapa Saya khawatir nih Jangan-jangan Ini sampai ke situ pikirannya Pikiran begitu Jadi kalau kita mau ambil begitu Bisa begitu Nah itu kalau Artinya tergantung sekali pada Definisi kriteria Tau racun itu Nah sebab Kalau Kita menggunakan tadi Menggunakan hati nurani kita Menggunakan pikiran-pikiran kita Bisa jadi Toksit itu Tau racun itu Sedang menunjuk dirinya sendiri Sekaligus menunjuk Kehadiran Gibran sebagai Cawapres terpilih Bisa jadi begitu Karena melihat dari Protes seluruh Kan Hampir semua orang Bicara tentang Keputusan MK Tidak etik Gitu kan Keputusan MK Tentang kehadiran Gibran Yang membuka Pulang Gibran hadir Adalah keputusan Tidak etik Maka sebenarnya Beban dia jadinya Logikanya begitu Logika pikirnya gitu Nah Sekarang kita pindah Kita turunnya lagi sedikit Kalau bicara tentang Jangan masukkan Seseorang dalam Toksit dalam pemerintahan Atau dalam pemerintahan ini Mestinya kita tanya Selama 10 tahun Kita berkuasa Yang hadir dalam Pemerintahan Yang hadir dalam Masyarakat Dengan model Kebijakan Sebenarnya aset Atau liabilitas Kekayaan Atau beban kewajiban Gitu Kekayaan Atau beban kewajiban Mari kita lihat sekarang Ada 18 bandar Yang tadi Pinya internasional Dicabut Kenapa dibikin Itu bukti Kerja Kerja Bukti 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 bahwa Pembangunan infrastruktur Di bidang Transportasi Udara Merugikan Cuma menimbulkan Beban Satu Yang kedua Ada dam Tanpa aliran Irigasi Ada pelabuhan Gak ada jalanan Ada Iya Ada pelabuhan Tampak jalanan Ada jalan tol Okupasinya rendah Gitu kan Kosong Lewat jin Jual gitu kan Yang lewat jin Bandrol Nah itu kan Bukti bahwa Sesungguhnya Sesungguhnya Lagi-lagi Model kebijakan Itu adalah model Kebijakan Yang melahirkan Beban Kan melahirkan Beban Nah sekarang Siapa membuat Kebijakan Kan gitu Jadi Sebenarnya Kalau kajian Dalam Dalam etika Kajian saya Saya tidak suka Bicara tentang Who Tentang siapa Saya tidak Nyaris hampir Saya tidak pernah Menyebut Tentang who Saya lebih Saya lebih bicara Tentang Tentang what And why Daripada Saya bicara Who-nya Tapi karena Bicara tentang Jangan masukkan Seseorang Sebagai Toxic Sebagai racun Maka jelas Pembicaranya Seseorang Nah ketika Seseorang Kita ambil aja Dulu kebijakan Siapa Pembuat kebijakan Kebijakan Sekarang Sekarang Kalau Itu diingatkan Pada Prabowo Subianto Agar tidak Memasukkan Orang Kan maksudnya Ini rekrutmen Menteri Ini maksudnya Jadi maksudnya Yang dimaksud oleh Yang namanya itu Rekrutmen Menteri Nah Sesungguhnya Kalau Lalu dibilang Rekrutmen Menteri Kayak gitu Ini total Ada pada Prabowo Subianto Maka ketika Gibran Raka Buming Raka Akan membicarakan Soal Menteri Kepada Megawati Soekarno Putri Dan Tokoh-tokoh Di PDIP Menyatakan Membicarakan Menteri itu Ada di Presiden Bukan di Wakil Presiden Lu siapa Katanya Itu Menunjuk bahwa Sesungguhnya PDIP Melihat Gibran Sebagai beban Apalagi PDIP Dan PDIP sudah Menyebut bahwa Joko Widodo Dan Gibran Bukan lagi Kadar PDIP Menarik kan Menarik disitu Ini bukan Ini bukan Saya gak Saya tidak masuk Dalam kancah Pemikiran politik Pragmatis Atau politik Praksis Saya gak mau Masuk disitu Saya ingin Masuk ke dalam Sebuah kancah Yang Sesungguhnya Berpikirnya Melihat fakta Tapi kita ambil Dengan kacamata Yang objektif Kacamata keilmuan Yang Yang netral Dengan begitu Ketika kita Bicara Toksit Kita mesti tahu Kita bikin dulu Klasifikasinya Nah Mestinya kita punya Contoh Siapa disebut Toksit Kalau saya menyebut Disebut dengan Toksit Adalah Kalau saya Yang disebut dengan Toksit adalah Pengkhianat Dan penjilat Kalau saya Persepsinya Persepsinya Kita bikin aja Yang begitu Sementara Ada pihak Yang pernah Bicara tentang Ijazah palsu Makanya kemudian Dia diberhentikan Kan bisa jadi Begitu kan Oh ini Toksit Jangan-jangan Sementara Ada orang Yang pernah Menjadi Yang namanya Terbeban Kadus durian Ini kan Toksit Sementara kan Ganjar yang terkena Kasus 500 ribu Terkena kasus Kasus Wadas Terkena kasus EKTP Kasus Wadas Terkena Bisa jadi Juga Toksit Jadi artinya Pengertian Toksitnya Terlampau luas Kalau Setiap orang Dianggap Yang tersandera Karena kasus korupsi Dianggap Toksit Dianggap racun Waktu kan Semua orang terkena Berarti Julhas juga terkena Tidak boleh Masuk Karena Karena Asyadu ala ilahi lemah Ketika sholat Bukan satu Tapi dua jari Ya kan Toksit dong Merti Julhas juga Kena dong Begitu Terkena juga dong Berarti Gak boleh juga dong Berarti Gitu loh Kalau Toksitnya Itu adalah itu Jadi artinya Merti diklasifikasikan dulu Yang disebut dengan Toksitnya apa Kalau Toksit ukuran adalah Suka tidak suka Kayak yang saya tidak sukai Gak usah lah Nah itu Toksit ya Itu gak bener Tapi kalau Toksitnya adalah Kasus-kasus yang Membebani masyarakat Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar Prabowo Tidak bisa masuk dalam Duduk di Menteri Itu tergantung klasifikasi Tergantung Definisi yang dibangun Gitu Sekali lagi Jangan-jangan tudingan kita Terhadap orang lain Sebenarnya kita sedang menuduhin diri kita Gitu Satu masalah ini Masalah strategi Menteri Keuangan Ini lincah kali ini Karena dia bikin statement Untuk memensiunkan Batu bara 660 megawatt Gede nih Tapi Di balik itu Ada cerita Akan minta dana dari internasional Untuk program ini Kan ujung-ujung kan PT lagi Duit lagi Hutang Hutang lagi Nah ini Di balik PLTU kan Banyak juga Bohir-bohir Politisi atau oligarki Yang hidup besar dari sana Bagaimana Bang melihatnya? Memang Halo Halo Dalam kampanye Energi Bersih Halo Ya lanjut Dalam kampanye Dalam kampanye Global Climate Change Amerika sudah memutuskan Penghentian penggunaan Batu bara pada 2035 Dan sebenarnya Sudah masuk dalam agenda Indonesia Bahwa sejumlah Pembangkit listrik di Indonesia Memang tidak akan Menggunakan Batu bara Karena ikut Derap tirama Global Climate Change Nah hal yang disebut dengan Global Climate Change itu Gitu ya Ya Kalau dalam bahasanya Dalam bahasanya Kaum intelek Di Amerika Itu bagian dari Sok doktrin Bagian dari Doktrin Doktrin mengejutkan Doktrin menimbulkan Rasa ketakutan Sehingga dengan begitu Anda membeli Perlindungan Itu tesis besarnya Begitu Dan itu diprotes Sebenarnya Ya Beredar juga Isu tentang Apa yang disebutkan Climate Change Pada hakikatnya Bagian dari Geo Engine Ring Dilihat gambarnya Dalam konstruksi Misalnya 660 Kilowatt Di Batu bara Sebenarnya Memang bagian dari Proyek Menjual utang Karena setiap Tingkat suku Bunga Mora Kan menjual teknologi Menjual teknologi Menjual duit Jadi ada beberapa Yang dijual Dijual teknologi Dijual utang Dijual Keahlian Ada tiga minimal Dengan begitu Anda tetap belanja Jadi Di balik isu Global Climate Change Memang tujuannya belanja Anda diminta belanja Kalau nggak bisa belanja Karena nggak punya duit Lepinjem Memang itu tujuannya Nah Sebenarnya Ketika kita bicara tentang Penggunaan batu bara Ini menarik Baik Pertamina Baik PLN Baik SDM Itu sudah tahu PLN berbasis batu bara Karbonnya Asapnya Itu bisa di capture Bisa ditangkap Dan itu bisa menghasilkan Energi baru Dan itu bisa menghasilkan Pembangkit listrik lagi Mereka udah tahu itu Mungkin Menteri Keuangan Belum tahu Mungkin Menteri Keuangan Belum tahu Kita anggap aja Nggak tahu ya Kita anggap aja Nggak tahu ya Kalau yang namanya PLN Sudah di kasih tahu Eh Misalnya Anda tahu ya Katanya Pembangkit listrik Anda Di Muara Karang sana Itu bisa menghasilkan Gitu ya 27.400 ton Karbon Gitu ya Setiap Anda Membakar batu bara Katanya Dan itu bisa Melahirkan energi baru Dan bisa melahirkan Pembangkit listrik baru Katanya Sehingga Yang namanya Udara bersih terjadi Pembangkit listrik Juga bersih katanya Itu sudah disampaikan Ke PLN Juga sudah disampaikan Ke Pertamina Dalam konstruksi Jangan dong Renewable energinya Menggunakan sawit Karena masih banyak Yang lain Gitu Karena begitu Anda Bicara tentang sawit Ketika Anda bicara Tentang yang namanya Batu bara Pasti berhubungan Dengan orang kaya Gitu Tapi mereka Keliatannya Keliatannya mereka Memang mereka Punya subjektifitas Jadi 10 tahun kekuasaan ini Mengajarkan penguasa itu Sangat subjektif Gitu Dan bisa menjalankan Apa yang mereka kendaki Nah itu yang saya sebut I am the king I am the law Dan itu ternyata Menular kemana-mana Ke bawah Gitu Termasuk orang-orang kecil Orang-orang kecil Kalau sudah pegang sesuatu kan Wah sudah merasa Betul berkuasa Udah peduli Kepala desanya Udah bisa 16 tahun lagi Wah I am the king of desa Gitu Mantap lah Jadi artinya Masyarakat Diajarkan Untuk meniru Subjektifitas penguasa Lewat apa yang saya sebut Sebagai I am the king I am the law Gitu Saya adalah raja Saya adalah hukum Maka tidak ada Yang namanya Rule of law Maka tidak ada Yang namanya Rule of moral Maka tidak ada Yang namanya Rule of ethics Maka tidak ada The ruling party Yang ada adalah The ruling person Dan the ruling family Itulah yang menyebabkan Beras kurang Import saja Nantikan ada Komisi Komisi Itu yang seru ini kan Ini luar biasa Lagi-lagi Ketika kita bicara 3 juta 3 juta Import beras Dengan alasan Climate Change Dengan alasan El Nino Dengan alasan El Nino Ya Kemarin kan ada Bangun dam Iya Buka itu Apa food estate Katanya Kalau tidak salah Saya lupakan food estate Karena di balik food estate Saya tahu Ada beberapa strategi Di belakangnya Saya mengerti Ada beberapa strategi Di belakangnya Tapi juga Strateginya bukan strategi Yang terampau baik Buat Indonesia Tapi lupakannya dulu Kita lupakan dulu Kita bicara tentang dam Tentang bendungan air Kalau kita memang Membangun bendungan air Untuk kawasan-kawasan Yang akan memproduksi beras Sesungguhnya Kan udah dianggap selesai Apa kemudian dam Tadi belum tetap Belum bisa mengairi persawahan Kan masalah jadinya Satunya Yang kedua Yang kedua problemnya Kenapa yang bicara Menteri Perdagangan Karena bicara bukan Menteri Pertanian Kenapa yang bicara Bukan Amran Sulaiman Yang mestinya bicara memang Oh iya Produksi fisik Kita kurang Karena konsumsi kita tinggi Gitu Mestinya Menteri Perdagangan Bicaranya bahkan Bersama Menteri Menteri Perdagangan Dan Menteri Pendusian Bicaranya bahkan Tentang pentingnya Substitusi beras Gitu Jadi Substitusi beras itu Bisa kita berikan misalnya Sepanjang kita bisa pasarkan Kenapa Indomie Ah sebutnya jadinya Kenapa mie instan Bisa menjadi substitusi Kenapa kayak gitu Kenapa kemudian negara Tidak bisa Mensubstitusikan beras Itu kan soal Bagaimana mensosialisasi Substitusi atas beras Yang produknya Total bisa kita bangun Dengan basis Di dalam negeri Apakah mie Berbasis singkong Apakah mie Berbasis ubi Apakah mie Berbasis yang namanya Tanaman-tanaman lain Itu bisa Dan itu sudah dilakukan Oleh komunitas di Indonesia Banyak Betul Jadi sudah ada komunitas di Indonesia Yang Men substitusi mie gandum Menjadi Mie dengan sumber yang lain Dan rasanya Lebih enak Dan kualitasnya Tidak kalah Businya jauh lebih baik Dan tidak menimbulkan Masalah bagi lambung Gitu Jadi Ini 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 soal Lagi-lagi Ya ini mungkin Soal pengetahuan kali ya Soal pengetahuan Soal kesadaran Soal Ujung-ujungnya Soal keberpihakan Saya tidak tahu Para petinggi itu Sesungguhnya Sedang berpihak Kepada siapa Kalau soal impor Ya pasti kalau Setelah impor itu Kita tahu Saya Saya kan jadi kurban Kalau bicara impor Kan saya jadi kurban Kurban dalam pengertiannya Lebih Lebih dalam Karena saya dibunuh Saya disiksa Gitu oleh mereka Karena saya Ngehajar impor Itu Logikanya gitu Nah dari situ Kita masih tahu Bahwa Yang namanya Impor itu Selalu melahirkan Kospus Inflation Secara ekonomi Jadi teknologinya Dari segi keuangannya Ini kan berarti Anda membutuhkan dolar Ketika Anda membutuhkan dolar Kan berarti Sedang menurunkan nilai rupiah Berarti kan Anda Harus menggenjot ekspor Kalau Anda genjot ekspor Berarti kan Anda Mesti genjot bagian Sumber daya alam Dikeluarin Kan gitu logikanya Sudah gak keruk-karuan Titipan nih dari Uni Pertanyaan nih Ini masalah susu gratis juga tuh Bang Kan ujung-ujungannya Import katanya Kenapa gak Pake ikan kita Yang ada di lautan Itu kan Nanti jualnya dolar lagi Belum lagi Import 20% susu import terkontaminasi Virus flu burung Nah loh Ini Gimana lagi bang Mas sakit lah Virusan Jadi kalau Saya Saya mengkritisi Susu sudah cukup lama Karena saya tahu Beberapa bahan dasarnya Memang Impor Jadi Yang kedua Penggemukan sapi Untuk susu Juga di Indonesia Menjadi masalah Untuk penggemukan daging Saja bermasalah Apalagi susu Sama aja Nah ketika kita Membicarakan Susu gratis Makan gratis Maka Tetap sumbernya Import Jadi kalau Saya Ngambilnya Begini Saya Ini Ini kita berikan Masukan saja Buat Buat presiden Yang dimenangkan Bukan menang Buat presiden Yang dimenangkan Dan juga Yang akan bikin Klub presiden Yes Buat presiden Yang dimenangkan Kita kasih Masukan Tidak Dibutuhkan Makan Gratis Walaupun itu Mencontoh Dari luar Mencontoh Dari Inggris Tidak Dibutuhkan Itu mencontoh Walaupun itu Kritik terhadap Neoliberal Tapi jangan salah Makan siang gratis Itu kan seperti Pernah kita sampaikan Di radio ini Itu jawaban Dari no freelance Tidak ada Makan siang gratis No freelance Itu basisnya Adalah Neoliberal Maka dalam Mereka melawan Neoliberal Dikasilah Makan siang gratis Pendekatan Anda Pendekatan Dampak Pendekatan Pendekatan Bicara Tentang Impak Tentang Akibat lanjutan Dari sebuah Kebijakan yang salah Maka yang harus Dibenarkan adalah Kebijakan Dasarnya Bukan Akibat Akibat lanjutan Dari kebijakan Itu Gitu yang Mesti Yang harusnya Kita bahas Jadi Saya tidak tahu Ya Boleh saja Tony Blair Jumpa dua kali Tapi Saya yakin Tony Blair Bicaranya juga Bukan soal Makan siang gratis Cuma Ini kan diambil Dari cara-cara Neoliberal Kegagalan Neoliberal Sehingga Mereka langsung Meng-counter Dengan Makan siang gratis Padahal di balekang ini adalah Masalah Impor Karena ketiadaan Produksi yang cukup Yang memadai Untuk memenuhi konsumsi Artinya Sesungguhnya Kalau kita bicara Kebijakan mendasar Maka kita bicara Di Perencanaan Pembangunan Kalau kita bicara Pembangunan Dalam tahunan Bicaranya di APBN Nah sudah lima tahunan Yang salah APBN nya Disalokasi Baru kemudian kita bilang Ya sudah kita kasih Makan siang gratis Coba Coba logika Kebijakannya benar gak Kalau kayak gitu Kita urut aja Logika Kebijakannya benar Apa gak Ini teman-teman Neoliberal kan Udah lah Biarkan saja Itu hidup berdasarkan Mekanisi pasar bebas Kan begitu Oh lalu mereka bilang Ada seorang ekonomi Berjilbab Yang menyebut Udah gak ada urusan Dengan free market Mekanisme katanya Ini memang Free market Mekanisme itu Membiasa kok Dalam ekonomi Hah Ekonom berjilbab Ngomongnya begitu Pak Baca Masya Allah Dan itu dipakai Dalam rangka Mereka bicara tentang 100 ekonom Bicara tentang Ekonomi Indonesia Kedepan kayak apa Loh Kalau Anda tetap bicara Dalam paham barat Ekonominya Yang berarti Anda Tetap menempatkan Tadi yang saya bilang Dalam hegemoni barat Dalam hegemoni Israel besar Gitu Yang tidak akan pernah Berpihak pada nilai-nilai Kemanusiaan Yang tidak akan berpihak pada rasa keadilan Gitu Jadi soal 3 juta Salah memberi keuntungan Pada kelompok-kelompok tertentu Ya tadi Salah Orang Sakit kepala Kok dikasihnya Sakit Menceret Obatnya Salah Gitu Ini soal diagnosis Ini soal diagnosis Dan kemudian Soal apakah ini Kuratif Gitu ya Atau ini terapi Kalau pakai basah kedokterannya Kalau kita memang Mesti mengobati Obati secara struktural Secara Sismik struktural Jangan cuma mengobati Dampaknya Gitu Oh kasih makan siang gratis Itu kan dampak Dari kebijakan yang salah Gitu Harus kita perbaik Oh ini kan shortcut Shortcutnya Tidak begitu Shortcutnya Kita masih punya Tanaman Umbi-umbian Yang bisa menjadi Substitusi Atas beras Kalau Kalau susu gimana Tadi bener Ikannya diawasi Apa Orang yang Mengambil ikan di laut Diawasi Betul-betul Dimonitor Bisa gak? Bisa Sudah ada satelit Ada satelit Yang bisa memonitor Kapal-kapal itu Yang setiap bergerak Kan tergantung Kita punya satelit Dua minimal Yang punya telkom Satu yang punya BRI satu Ada dua kan BRI satu Telkom satu Minimal kita punya dua Bisa gak dipakai? Bisa Dipakai untuk Mengontrol itu Jadi Ini sekali lagi Soal keberpihakan Ini soal pengetahuan Ini soal keberpihakan Ini soal bagaimana Sesungguhnya Kita harus mengambil Tindakan Atas Situasi yang kita punya Itulah yang saya sebut Pentingnya Membangun kebijakan Secara sistemat Struktural Berbasis Sumber daya alam Sumber daya manusia Dan sumber daya buatan Gitu Logikanya Mari kita satu padukan Sumber daya alamnya Sumber daya manusianya Sumber daya buatannya Sehingga Sumber daya Produksi Distribusi Dan konsumsinya Membangun Kehormatan Bagi bangsa ini Ujungnya bukan soal kenyangnya Tapi kehormatannya Gitu Bangsa ini harus punya Sikap terhormat Karena perekonomiannya Itu mampu digenahi Oleh kapasitas sendiri Begitu mikirnya Buat apa Anda kenyang Tapi Anda tidak terhormat Buat apa Anda kemudian Bermewah-mewah Tapi Anda tidak punya Harga diri yang mumpuni Coba bagaimana Kalau kayak gitu Ini kebiasaan kolonial Yang kita pernah dijajah Ini yang jadi masalah Belum hilang rupanya Masya Allah Oh waktu juga nih bang Silahkan bang Sebagai akhir-akhir Bincang kita Pagi ini Masya Allah Sudah pukul 8.45 juga Itu dia Masya Allah Nah Ini Orang sudah menyebar Pertalite Mungkin menghilang Seperti sudah saya bilang Walaupun mereka bilang Pertalite Akan tetap dipasok Sampai dengan bulan Juni Harga-harga Tidak akan berubah Sampai dengan bulan Juni Satu Listrik Timbul tenggelam Kedua Suka tidak suka Listrik naik Gitu ya Sudah berat juga Yang ketiga Harga-harga kebutuhan pokok Kuliah UKT Lagi berdekat Gero kepala Iya kuliah Bahkan ada sebuah universitas Di 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 Depok Uang reguler Uang masuknya 161 juta Masya Allah Belum Belum lagi kalau masuk ke dokteran Gitu Artinya apa Lagi-lagi bukti Inilah Jadi gini loh Cara pandangnya Cara pandang Yang sederhananya Begini Ultra neoliberal Adalah kebijakan Dimana Barang dan jasa publik Dikomersialkan Ultra neoliberal Sistem adalah Setiap barang Dan jasa publik Dikomersialkan Namun Masyarakat Tidak sadar Bahwa barang Dan jasa publik Yang tidak boleh Tunduk pada komersi itu Tapi berlaku secara Komersial Dampaknya apa Dampaknya adalah Mereka yang Merasa Bekerja Tapi sesungguhnya Budak Tidak merasakan Sebagai budak Nah itu Selama 10 tahun ini Begini Kenapa? Karena hampir Berbagai kebijakan Itu diserahkan Kebebasan pada Pihak asing Dan kita bangga Dengan mengundang Investasi asing Kita bangga Dengan segala macam Asing Ini bukan Sorry to say Saya pernah Diajak oleh Diguna Disadikin Sebagai Senofobia Gitu lah Anda ini Senofobia Jadi dalam Satu debat Tentang sistem Pembayaran Ketika dia masih Menjadi Dirut Mandiri Masih menjadi Asosiasi Ketua asosiasi Kartu Kredit Ketua asosiasi Sistem Pembayaran Dia menyebut Kita ini Tidak boleh Senofobia Dia mau menunjuk Pada saya Kajian saya Senofobia Anti asing Saya tidak anti asing Saya Bahkan saya Sangat hangat Berhadapan dengan Pihak-pihak asing Untuk duduk di Indonesia Tapi jangan Ngacak-ngacak Dapur gue Jangan ngacak-ngacak Ruang gue Ngacak-ngacak Ekonomi gue Enak aja Kan gitu bahasanya Artinya kita punya Kehormatan Kita punya harga diri Untuk menerima Kehadiran tamu Begitu dong Mikirnya Nah penutupnya Karena saya Sejak 2004 Hingga hari ini Isunya tidak berubah Siapapun presidennya Neutral penguasanya Masya Allah Maka Jangan heran Kalau di waktu-waktu Yang akan datang Tetap saja Masyarakat dihadapkan Oleh persoalan Harga-harga Yang tidak stabil Itu berarti Sesungguhnya Pemerintahan ke depan pun Pemerintahan yang gagal Menghadirkan Apa yang saya sebut Sebagai stabilitas harga Bahanakamahum Wabihamdika Ashadu ala ila anna Wastafirul kawati Boleh Wa'afan minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!